Intro Wahai Bungayu Siapakah di tahun 2021 Yang akan menjadi youtuber nomor 1 Di Indonesia Wahai Wahai Wah Wah guys Jadi bakal ada 1,2,3 Ada 3 youtuber besar Di Indonesia tahun 2021 Ya guys ya Oh my goodness Kita harus coba buat langsung cek ya guys ya Mari guys kita panggil Echinator Guys caranya panggil Echinator Seperti ini caranya Boom Boom Cepat 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 Halo saya Echinator Dikirkan seorang karakter fiksi atau nyata Saya akan mencoba untuk menegang So ya guys Jadi kita bakal langsung saja buat tanya Si abang Echinator Si jin Hacker Echinator Ini yang serba mahatau Kita akan tanya Beberapa-beberapa youtuber-youtuber Yang ada di Indonesia ya guys ya Apakah benar Si Echinator tau Langsung saja ya guys ya Let's do this men Jadi yang penting kali disini FirstDemon mau cari youtuber nih guys Jadi kita bakal mulai dari siapa ya guys ya Oh Coba kita tanya ya gini ya guys ya Om Deriko Wuzer Podcast ya guys ya Let's do this men Apakah Echinator tau Let's do this Apakah dia seorang perempuan? Tidak Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Hmm Om Dediko Wuzer main gaming Kagak sih mungkin Tidak tau tidak tau Mungkin gak tau aku ya guys ya Apakah dia tinggal di negara anda? Iya Apakah dia membuat video konten Minecraft? Hahaha Ih pernah loh dia ya guys ya Coba kita lihat Dediko Wuzer Minecraft Apakah pernah dia guys? Oh pernah Pernah Hahaha Mungkin Apakah dia berkaitan dengan perusahaan Valve? Tidak Apakah dia tertarik dengan meme? Tidak tau Apakah dia sempurna dengan anda? Tidak Hahaha Gua masih muda bro Apakah dia bagian dari suatu buku yang termasuk best selling? Wow 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 Ya 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 Pernah nih Om Deddy nih best selling bukunya ya Gizha Pernah aku lihat videonya dia ya Gizha Apakah dia bermain Roblox? Tidak Apakah dia seorang bangsawan? Tidak tau Apakah dia terakhir dari keluarga yang terkenal? Hmm Kayaknya Hmm Tidak tau deh Tidak tau first time Apakah tokohmu berasal dari Amerika? Tidak Sikampret kayak Ah Kan muka lu ya Kagak tau lu Mampus kau Apakah dia memiliki Beyblade? Hahaha Apakah dia pernah menikah? Iya Wah ini kayaknya udah mulai tau nih Apakah tokohmu berambut pirang? Tidak Tidak punya rambut Hahaha Apakah karaktermu orang Mesir? Tidak Apakah dia seorang pelawak terkenal? Duh Om Deddy nih ngelawak dia sekarang ya Gizha Punya most dia sedih ngelawak sekarang Let's go man Ya Apakah namanya diawali dengan huruf R? Tidak Apakah dia bagian dari TV offline? Uh Apakah dia punya anak? Iya Apakah dia penulis cerita? Tidak tau Apakah dia memiliki bulu putih dan emas? Bulu putih dan emas? Apaan tuh? Apakah tokoh ini sudah mati? Tidak Wah ini kayaknya kagak tau tuh kan Apakah tokoh ini orang Jepang? Tidak Apakah nama depannya dengan huruf A? Tidak bro Hahaha Salah lu ya Wah Ucok babai Gizha Bukan Coba sekali lagi ya Gizha Kagak bisa dia jawab ya Gizha Masih bisa nih Masih bisa nih Apakah dia seorang Youtuber? Iya Belum selesai Ternyata ya Gizha Apakah tokoh memakai kecamata? Kadang-kadang kayaknya Gizha Mungkin Apakah dia beramut panjang? Tidak Apakah dia pelawat stand up komedi? Tidak Apakah dia sekarang bekerja di TV? Iya Apakah dia berkaitan dengan warna merah? Merah putih? Hah? Oh bukan bukan Dia hitam putih ya Gizha Hitam putih Tidak berarti ya Gizha Apakah dia mempunyai seorang anak perempuan? Tidak Bingung loh sekarang Apakah dia terkenal membantu orang gelandangan? Hah Bukak Apakah dia mengagumi Ben Nito Musloni? Siapa itu? Kagak tahu ku Apakah dia pernah bermain di Decade of the Sun? Kita gak tahu guys Kita coba search sing dulu ya Gizha Oh kagak Apakah dia berinisial huruf D? Monkey the Loopy Oh my god Iya Apakah dia memakai kacamata? Iya Apakah dia sering muncul di podcast? Bro Gini nih Udah tahu nih Memang bukan human ini orangnya Gizha Apakah dia MC dari suatu stasiun radio? Hah? Tidak tahu Tidak tahu gua Apakah dia bermain game? Tidak Apakah dia tampak? Mungkin Mungkin ya Apakah dia punya anak yang terkenal? Iya Apakah dia sudah bercerai? Iya Apakah dia dari suku Sunda? Wah ini gak tahu ku nih Apakah dia punya setidaknya satu anak laki-laki yang terkenal? Iya Siapa? Aska Apakah dia orang yang lucu? Mungkin Apakah dia bersekongkol dengan vampi? Wah parah nih ya Gizha Eh bro Lu nanyanya langsung Lu udah tahu Langsung aja Apakah rambutnya berwarna emas? Tidak Sekali lagi guys ya Ini hanya hiburan semata ya Gizha Aku cuma mau nebak-nebak Apakah si Akinaton ini bisa menebak? Apa yang Frost Demon pikirkan? Jadi sekali lagi ini hanya hiburan ya Gizha Gak ada maksud buat ngejatuhin atau ngejelek-jelekin orang lain ya Gizha Pokoknya kita fan aja Buat hiburan Apakah dia punya mobil Lamborghini? Tidak Tidak Dia punya apa ya Gizha? Mobil yang gede itu Tidak Apakah dia pernah memiliki rambut pirang? Tidak Dia kagak tahu Imam Darto Salah loh bro Tadi padahal udah bener loh guys Lanjutkan ya Masih berlanjut bro Apakah dia sangat pendek? Tidak Apakah istrinya terkenal? Tidak tahu Apakah dia berasal dari internet? Ya Apakah dia berpartisipasi di politik negaranya? Tidak Apakah dia pembawa acara TV? Ya Wah ini dari tadi Apakah dia Nah Ini nih Ini bentar lagi tau nih guys ya Ya Apakah dia pernah memenangkan kontes? Gw ancungin jempol buat lu Apakah karaktermu merupakan tokoh utama di dalam serial ceritanya? Tidak tahu Apakah dia dari Battle of Dream Island? Oh Kita searching dulu guys Oh tidak guys Tidak Apakah dia sening memakai t-shirt berwarna merah? Tidak tahu Apakah dia berbicara bahasa? Mana gua tahu Apakah dia seorang instruktor fitness? Iya Dia punya fitness Nah Ini dia Aku tunggu-tunggu ya guys ya Akhirnya lu bener bro Deddy Corbusier Oke let's go ya Berapa kali? Oh 41 kali guys Pantesan dia susah nebaknya guys Karaktermu sudah pernah dimainkan 41 kali Oke oke guys ya Deddy Corbusier ternyata 41 kali dimainkan di game ini Nanti kita bakal lihat Frost Demon berapa kali orang mainin di game ini ya guys ya Sekarang Frost Demon mau cari yang keatas deh Kerajinan Surya Citra TransTV Wah 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 Apa ini guys ya? Nah dari 10 besar aja deh Wah tuh yang terkenal-terkenal aja ya guys ya Kagak tahu Mungkin Akinator kalau Ini guys ya yang jarang-jarang kelihatan ya guys Yang Frost Demon tahu deh kayaknya Coba nih Just no limit nih Kita lihat ya guys ya Apakah ada apa tidak? Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak Apakah dia orang Indonesia? Iya Apakah dia membuat video konten-konten Minecraft? Tidak Apakah dia membuat video tentang gaming? Iya Apakah dia bermain game horror? Tidak Apakah dia sudah menikah? Blue Apakah dia pernah bota? Wah Ini kayaknya dia bakal gini nih guys Langsung bener nih Pertanyaan ke-9 nih Apakah dia punya pelebatan yang terbuat dari berlian? Iya Apakah dia dari Mobile Legends? Apakah dia mempunyai mobile spesial? Ya Ya The best memang Akinator Memang gak ada obat ya guys ya Semua dia makhluk yang ada di Indonesia Tahu ya guys Jangan kan di Indonesia Di dunia aja Kayaknya tau nih orangnya guys ya Akinator loh guys Bener loh guys ya Yes no limit nih guys Tahu dia guys ya Sudah dimainkan sebanyak 100 ribu kali Luar biasa Kita main lagi guys Lihat lagi siapa nih? Youtuber nih Coba yang mana ya? Youtuber App Yang paling gede nanti 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 ya Oke guys Coba aku bakal cari Atta Halilintar Atta Gladde Apakah dia ada? Apakah dia sudah menikah? Belum Apakah dia membuat video-video gaming? Tentang gaming Hmm Pernah dia Tapi terus apa? Gue jawabannya apa? Kalau dia pernah ya? Mungkin kayaknya ya guys ya Apakah dia bermain perempuan? Tidak Akinator Apakah dia membuat konten Minecraft? Tidak Oke guys Tidak 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 Apakah dia punya adik laki-laki? Sebelas bro Eh kok sebelas Tidak 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 Apakah dia terkenal karena bermain game di Youtube? Tidak Apakah dia terkenal karena YouTube? Ya Apakah dia punya adik laki-laki? Sebelas bro Eh kok sebelas Mereka Maksudnya adiknya sebelas Apakah dia terkenal dengan Viso? Apa Viso? Apakah nama depannya dari Oh my goodness guys Udah aku bilang ya guys ya Kalau yang terkenal-terkenal banget Itu nih orang nih udah pasti tau ya guys ya Iya bro Apakah dia pernah menjadi kapten dari tim? Mungkin Apakah toko ini pernah muncul di Friends? Mas mana banyak ke Friends Apakah dia anggota dari 10 keluarga besar? Wah maksudnya apa nih? Kalau 10 saudara besar Mungkin iya Ini 10 anggota Kaga tau aku ya guys ya Tidak tau Tidak tau Apakah dia mempunyai mobil spesial? Iya bro Apakah dia sering mengganti warna rambutnya? Iya Wow King of Akinator Let's do this man Langsung bener loh guys Gila Jaga Akinator ini guys ya Udah dimainkan sekitar 157 ribu kali Wah kita buktikan Frost Diamond berapa orang yang mainin ya guys ya Seinnya kita bakal lihat Siapa lagi nih? Frost Diamond Nanti aja deh Frost Diamondnya deh Coba nih Top Youtuber Pre-Pier Eh bentar dulu guys Kalau Youtuber Pre-Pier Frost Diamond kagak tau karakter-karakternya Yah lupa aku ya guys ya Nih coba nih guys ya Regis official Kita cari apakah ada apa tidak Let's do this Wah seneng banget mukanya guys ya Gembira lu ya Tadi lu gagal bro yang pertama bro Apakah dia memiliki channel gaming di Youtube? Tidak Apakah dia seorang laki-laki? Tidak Apakah dia seorang Youtuber? Iya Apakah dia memakai hijab? Iya Wah kayaknya langsung berhasil ya guys ya Apakah dia punya adik laki-laki? Kayaknya enggak deh Aku gak tau ya guys ya Kita jawab-jawab aja Apakah namanya di awal ini dengan huruf R? Oi bro Oh my God Hey Baru pertanyaan ke-6 Dia si abang Jin ini udah bisa jawab loh guys R Dia recis ya guys ya Iya bro Langsung bener kayaknya nih guys ya Apakah dia pernah menikah? Tidak Apakah dia mengenal Cleopatra? Cleopatra siapa? Cleopatra Di Mesir Cleopatra ya guys ya Apakah dia berbicara bahasa Turki? Mana gua tau gitu kan Apakah dia memiliki 3 atau lebih channel? Mungkin Apakah dia penulis cerita erotis? Kayaknya dia punya buku deh Tapi gagak tau juga Mungkin aja ya guys ya Apakah dia punya play button yang terbuat dari berlian? Iya Wah kayaknya langsung berhasil ya guys ya Oh my God Look at that man Langsung berhasil loh guys Rianya Riji sudah dimainkan sekitar 114 ribu kali dimainkan Luar biasa sekali ya guys ya Guys kita bakal lihat lagi siapa ya guys ya Oke guys mungkin kita bakal coba Miaok Apakah Akinator bisa menjawabnya dengan cepat? Mungkin bisa Tapi kalau kalian tanya apakah Akinator bisa menjawabnya atau tidak Udah pasti bisa Ini Jin bro Ini Jin bro Gila lu ya Jadi guys Frostman mau langtang buat kalian semua Buat cobain langsung Kalian cari diri kalian sendiri Tentang diri kalian sendiri Di aplikasi ini Pasti ketemu Dijamin Pasti dia jawabnya tuh Pasti itu kamu Ini orang jawabnya kayak gitu guys Oke kita bakal langsung aja Apakah dia berkelamin pria? Iya bro Apakah dia seorang gamers? Iya bro Eh apakah dia berkaitan dengan Minecraft? Tidak Apakah dia sudah menikah? Tidak Apakah dia dari Mobile Legends? Tidak Apakah dia main game horror? Iya Wah kayaknya langsung kejawab nih Apakah dia memiliki nama panggilan yang berhubungan dengan binatang? Iya Anjing kucing Apakah nama panggilan toko ini berkaitan dengan kucing? Iya Wah gila Baru aku bilang langsung ada ya guys ya Apakah dia tinggal di sebuah kosan? Mana gua tau Tidak kayaknya Apakah dia biasanya menyembunyikan wajahnya? Tidak Apakah dia merokok? Tidak Apakah dia berkaitan dengan Freddy Pas beer? Apa itu? Tidak kayaknya guys ya Apakah dia memakai foto kucing sebagai foto profilnya? Nah Langsung kejawab guys ya Bisa dia guys ya Oke 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 Bagus Mendebak dengan benar satu kali Iya udah dimainkan Sekitar 246 ribu kali guys Luar biasa ya guys ya Kita main lagi men Kita cari yang bisa dijawab lagi guys Oke 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 Kita bakal cari baim paula deh Apakah kini atur bisa atau tidak? Tapi pros demen tidak tau ciri cirinya baim paula mendetail Tapi kita bakal kira-kira aja ya guys ya Apakah dia seorang perempuan? Tidak Apakah dia memiliki channel gaming di youtube? Tidak Oke guys sambil pros demen main Pros demen ingat lagi sekali buat kalian semua Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe dan like dulu video ini Karena semua itu gratis Jadi apakah kalian tunggu subscribe dan like Sekarang juga join post Bila kita balik selanjutnya guys ya Ada lagi kalian subscribe Semuanya gratis Apakah dia sudah menikah? Eh siapa tadi? Kita nyari siapa tadi? Oh baim paula Ya udah nikah Apakah dia seorang selebriti? Wah kayaknya langsung ketebak nih guys Apakah dia mempunyai seorang anak perempuan? Anaknya cewek apa cowok guys? Oh iya 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 Dia udah punya anak Lupa pros demen tapi namanya guys Oh iya Kiano Baru ingat aku Kiano Nama anaknya guys ya Apakah dia mempunyai seorang anak perempuan? Berarti tidak ya guys ya Apakah dia punya anak yang terkenal? Ya Kiano terkenal men Apakah dia kepik yang bertarung? Eh masih bayi bertarung Apakah dia diawali dengan huruf R? Nah lengkapnya tidak tahu aku guys Tidak kayaknya guys ya Apakah dia bota? Ya Kemarin aku tahu tuh videonya Yang dicukur tuh ya guys ya Yang Kiano dicukur tengahnya di sisa ini Bayangkan ya guys ya Apakah dia seorang desainer? Tidak Apakah dia pernah memenangkan kontes ulap? Eh dia bayi bro Apakah dia pernah berperan dalam Spiderman? Tidak Apakah ayah dari karakter ini sudah meninggal? Tidak Apakah nama depannya dari huruf A? Mbak Im Tidak Apakah dia seekor Digi Kok Digimon kan manusia bro Apakah dia punya rambut? Iya Iya punya rambut Apakah dia pernah menghancurkan planet? Luki langsung goku kamekame Hanjir Apakah dia terkenal membantu orang gelandangan? Nah Ini nih Ini nih Iya 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 Apakah dia mempunyai istri? Iya Apakah kamu saat ini sedang kontak dengan karakter ini? Mungkin guys Aku pernah komen di fotonya Mbak Im ya guys ya Apakah dia berhijab dan buah dadanya? Bayangkan ya Lu ngeres bro Kagak boleh ya Apakah dia suka membagikan hadiah? Iya Apakah dia seorang presiden atau mantan presiden? Tidak Mbak Im Wow Gila Akinator men Wow Luar biasa sekali lu Akinator Bagus Mendapat dengan benar satu kali lagi Jago kali nih Akinator ya guys Tenang men Kita masih main lagi guys Oke guys Yang terakhir Frostiamus Seberapa cepatkah Akinator bisa menjawab Frost Diamond? Kita lihat ya guys ya Apakah dia selalu perempuan? Tidak Apakah dia sudah menikah? Tidak Frost Diamond menikah Belum menikah Apakah dia berkaitan dengan Minecraft? Iya Apakah dia memiliki kolam renang di halaman belakangnya? Iya Apakah dia berhubungan dengan Berlian? Iya Apakah dia berasal dari Heroes of New World? Tidak Apakah dia punya pelebatan yang terbuat dari Berlian? Iya Apakah dia sedang memakai kostum yang sangat seks? Bro Bro Gue cowok bro Dan Frost Diamond men Ih berapa pertanyaan tadi ya guys ya Coba kalian komen tadi Frost Diamond berapa pertanyaan Dan kalian komentar Tadi segini banyaknya udah kita review Youtuber-youtuber di Akinator Yang mana yang paling cepat dijawab sama Akinator Maksudnya itu berapa pertanyaan yang Frost Diamond jawab Dan langsung bener si Akinator ya guys ya Kalian komen di bawah Sepam di bawah nanti Frost Diamond bakal kasih love komentar kalian ya guys ya Dan Makasih guys Kita lihat dulu kita lihat Kalian terus sudah pernah dimainkan sekitar 162 ribu kali men Oh my goodness guys Wow Banyak banget ya guys ya Dan ya guys misalnya video ini mencapai ke 100 ribu like lebih Di next video ini Frost Diamond bakal coba buat nanya si Akinator tentang game-game ya guys ya Pokoknya kita bakal bikin si Akinator tidak bisa menjawab orang tersebut Silahkan kalian like video ini Frost Diamond bakal bikin video ini di binggu depan Dan misalnya kalian tinggal komentar Sekali lagi video ini hanya untuk hiburan Tidak ada maksud untuk menjatuhkan dan menjelekan orang lain ya guys ya Atau merugikan orang lain Tidak sama sekali Semua konten yang Frost Diamond bikin hanya untuk hiburan Dan semuanya gratis Dan misalnya kalian gak ketawa Dan misalnya kalian gak ada saran kalian 3 komentar Dan misalnya kalian gak ketawa Kalian bisa masukin ketawa Dan selamat menikmati Bye bye